Terima kasih. Hanya dapat melakukan penyegelan di kamar dan ruang kerja sekda dengan menempelkan stiker bertuliskan KPK serta tanda tangan kerabat di rumah sekda sendiri. Sementara itu ketika hendak diwawancarai wartawan, petugas KPK enggan berkomentar. Menurut petugas, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah alat bukti dan nanti akan ada keterangan lebih lanjut dari juru bicara KPK. Seperti diberitakan sebelumnya, keberangkatan Sekdako Dumai M. Nasir beserta istri ketanah suci di cekal pihak imigrasi Batam. Dirinya dikabarkan terlibat kasus dugaan korupsi proyek multi-years senilai 2,4 triliun rupiah semasa menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Benggalis tahun 2014 silam. Arizal Rahman melaporkan.